Intro Halo teman-teman, hari ini saya akan bercerita tentang gembala yang baik Cerita ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 Nah, omong-omong tentang gembala, teman-teman pernah tidak melihat gembala di TV, di Youtube Lalu kemudian ada yang melihat secara langsung, tidak? Saya juga belum pernah melihat gembala secara langsung, saya melihatnya dari Youtube Tapi saya melihat gembala pekerjaannya sangat berat Karena dia harus menjaga yang digembalakannya untuk tetap aman Yang digembalakannya adalah domba-domba Dombanya tidak hanya satu tetapi banyak Karena dia harus menjaga domba-dombanya Merumput, meminum air, supaya jangan terlaparan Dan kehausan Mari kita ceritakan gembala yang baik dan gembala upahan Gembala yang baik adalah gembala yang bertanggung jawab Yang menjaga domba-dombanya Gembala yang penuh dengan kesabaran untuk menjaga domba-dombanya Kalau datang serigala mau memakan domba-domba itu, maka dia akan melindungi domba-domba itu Itulah contoh gembala yang baik dan dia tidak akan kabur dan dia tidak akan membiarkan serigala itu mencerai-beraikan domba-domba itu Tetapi kalau dia bukan gembala yang baik atau gembala upahan, dia tidak peduli dan tidak memperhatikan domba-domba itu Nah, cerita ini adalah perumpamaan ketika Yesus mengatakan Akulah gembala yang baik Karena apa? Karena gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya juga mengenal gembala itu Sama seperti Bapak di surga mengenal aku Begitu kata Yesus Yesus sebagai gembala yang baik juga memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Bahkan gembala yang baik menuntun domba-domba itu ke jalan yang benar Nah, cerita ini adalah perumpamaan ketika Yesus mengatakan Akulah gembala yang baik Karena apa? Karena gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya juga mengenal gembala itu Sama seperti Bapak di surga mengenal aku Begitu kata Yesus Perumpamaan ini adalah bagaimana Yesus diibaratkan sebagai gembala yang rela memberikan nyawanya bagi kita domba-dombanya Domba-domba di cerita ini adalah anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, bahkan orang tua Kita manusia adalah domba yang dilindungi oleh Tuhan Yesus Dan percayalah, kalau kita menulut ke gembala kita, maka tidak ada seorang pun yang mengambil kita Karena apa? Karena Yesus berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya Inilah tugas seorang gembala yang dalam hal ini Yesus menerimanya dari Bapak di surga Begitu ceritanya, jadilah domba-domba yang baik dan jadilah domba-domba yang mengenal suara gembalanya Pesan moral cerita ini buat para gembala Jadilah gembala yang baik, yang merindungi, menjaga domba-dombanya Supaya domba-domba tidak tersesat, bahkan diterkam serigala Ngeri sekali kalau sampai diterkam Buat para domba-domba kita-kita anak sekolah minggu Jadilah domba yang penurun dan mengenal suara gembala Kalau gembala memanggil nama kita, kita harus menjawab seperti Lagu Tuhan memanggil namaku Pesan untuk para domba-domba juga berhati-hatilah terhadap gembala upahan Gembala upahan bukanlah pemilik kita, dia hanya diupah atau dibayar Dia tidak peduli dengan domba-dombanya, bahkan bedakan mana gembala yang baik dan gembala upahan Tetaplah berdoa dan berjaga-jaga